Al-Fatihah Berarti itu buruk buat kita Dan kalau Allah halalkan pasti baik buat kita Tidak ada yang lain Tidak ada konsep yang lain Dan ini harus difahamin secara benar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum-hukumnya Dan memang tidak ada yang layak untuk memberikan hukum Menciptakan, menentukan pecahari Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran A'udhu billahi minasyaitunan raji Ala lahul khalku wal amr Fata barakallah rabbul alamin Keputusan semua dan penciptaan adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka maha berkat dan maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta Misalkan ke teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu Pasti buruk buat kita Saya angkat contoh realita lapangannya adalah Perdebatan terjadi antara seorang pastor katolik Kalau protestan berarti dari pendeta Pemimpinnya Tapi ini katolik karena dia pastor Berdebat dengan seorang syih di negeri Syam Di sebuah kampus di auditorium yang sangat besar Yang hadir banyak mahasiswa muslim dan mahasiswa nasraim Naiklah si pastor di atas podium lalu berkata Kalian umat islam awal dialognya nih Kalian umat islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala Gak boleh sembah patung Gak boleh sembah-sembah pohon Gak boleh sembah berhala Tapi kalian semua sembah berhala Buktinya kalian sujud menghadap ka'bah Ka'bah juga batu sama Bedanya ka'bah itu kotak rumah Seperti rumah Kalau ini patung singa Ini patung kuda Pama saja berhala dari batu Sama Bagaimana bisa kalian mengatakan kalian ini melarang Tapi kalian melakukannya Ini syubahat yang pertama Ini kalau bukan ahlinya yang jauh bisa berbahaya juga Karena secara akal benar juga gitu kan Baik Yang kedua Kalian mengharamkan babi Katanya salah satu penyebabnya kena babi makan kotoran Saya kan buat peternakan babi terbesar di Eropa Minumnya susu Makannya daging Sudah gak ada penyebab haramnya Sementara kalian umat islam makan ayam Sementara ayam itu makan kotoran Subhanallah Allah selalu menyiapkan Orang-orang Hamba-hambanya memang yang solid Dan berilmu menjawab Beliau berdiri syihnya dari tempat duduk Yang lalu berkata Pastur Saya harap anda gak usah turun dari podium Di atas itu saja Saya akan jawab dari sini Untuk memberikan penjelasan kepada umat islam Ini bukan pertanyaan yang berat Jangan sampai dianggap ini bermasalah Untuk menenangkan audiens muslim Lalu dia berkata Kalau pertanyaan Permasalahan pertama yang anda katakan Bahwasannya kami menyembah berhala anda keliru Kami ini satu kaum Sekelompok orang Yang beriman kepada Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kalian tahu juga ada Tuhan namanya Allah Dan kami sangat patuh Apa yang Tuhan kami perintahkan Kami kerjakan Apa yang dilarang Kami tinggalkan Kasus kami sujud menghadap Ka'bah Bukan karena Ka'bahnya Tapi karena ada perintahnya Kalau perintah ke laut Kami hadap laut Ke pohon Kami hadap pohon Jadi bukan karena Ka'bah Makanya Ka'bah itu Kalau mau rubuh direnevasi Enggak ada sesuatu yang masalah disitu Dia cuma simbolik saja Sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian Sekaligus saya perbaikin Kepada seluruh muslimin Mudah-mudahan sampai ke umumnya Komuslimin selain anda di musjid ini Agar tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti ini Banyak orang diantara kita Subhanallah Tidak memahami statement Umar bin Khattab Umar bin Khattab Pernah di zaman khilafahnya beliau Karena orangnya tinggi besar Sampai dikatakan dalam cirinya Kalau duduk di atas kuda Kakinya hampir sampai di tanah Beliau di zaman khilafah Berdiri depan Hajar Aswad Pada saat lagi mau tawaf Lalu beliau berteriak dengan suara keras Beliau mengatakan Wahai Hajar Aswad Dengan suara keras Orang-orang pada dengar Di musim haji Lagi rame Demi Allah saya tahu Kau hanya batu biasa Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu Saya tidak akan menciummu Faham maksudnya? Tugas kita di Hajar Aswad Hanya mencium titik Tidak ada yang lain Jemaah haji kita ini Ada yang bapak-bapak Kopianya di gosok-gosok Kenapa pak? Wangi Pastilah wangi Bayangin kalau jutaan mulut cium Tidak dikasih minyak wangi Sama kerajaan Saudi Bisa bawa apa aja Rasul Orang yang tidak sikat gigi cium Orang yang sikat gigi cium Ini bau pastinya Tapi dengan hikmah Allah Allah akan jaga Tapi itu sebabnya Dikasih minyak wangi Oleh kerajaan Saudi Dia bukan wangi alami Sebenarnya Gitu kan Tapi memang Sunnah Nabi SAW Adalah mencium Jangan lebih daripada itu Ada jemaah haji kita Masuk Baru kemarin ketangkap Tidak tahu saya lupa Dari daerah mana Dan lebih baik saya lupa Supaya jangan ada yang tersinggung Gitu kan Bawa gunting masuk masjid haram Bukan untuk tahallul Bukan untuk cukur rambut Untuk gunting kiswanya Kaabah Gunting kain Kaabah Bawa pulang Dia anjak keramat Bawa pulang ke Indonesia Diadikan jimat Jual skim ratus juta Ini semua hurafat teman-teman Apa yang bisa diberikan kain Kepada anda Jangan ngaur ini Gak boleh ngaur Kiswa itu dibuat oleh Kerajaan Saudi Dan tempatnya ada Anda kalau lagi umur Atau haji Coba minta kepada mutawifnya Tolong antarin saya Dimana pembuatan kiswa Ditunjukin nanti Tiap tahun diganti Untuk memperindah Untuk memperindah Dan di zaman Nabi SAW Sudah ada kiswa Dibuat oleh orang-orang kafir Quraish Dan Nabi SAW Tidak tegur Gitu kan Maka dibiarkan juga Oleh para hurafat Dan sekarang dibiarkan juga Oleh kaum muslimin Tapi itu untuk memperindah Ka'bah Tidak ada hubungannya Sama sekali Maka kita harus Faham masalah ini ya Ini karena ada Perintah Allah disitu Sama juga untuk kami Masih mahasiswa di Madinah Sering kali Waktu saya masih di masjid sana Tentunya Di musim haji Kadang-kadang kami diminta Untuk menjaga Kuburan Nabi SAW Berdiri depan kuburan Nabi Lalu jaga-jaga Ingatkan jemaah Indonesia Jemaah Malaysia Yang mengerti bahasa Indonesia Bahasa Melayu juga Mereka umumnya Orang-orang Melayu Bisa mengerti Maka kami ingatkan Bapak-bapak disini Cuman salam Pada Nabi SAW Tidak lebih daripada itu Kalau berdoa Jangan di kuburan Nabi Berdoa menghadap Qiblat Kena kuburan Nabi SAW Kalau kita berikan salam Membelakangi Qiblat Suruh hadap Qiblat Kadang-kadang Subhanallah Kalau kita lalai sedikit Ada yang gosok-gosok Surbannya Kopinya di kuburannya Nabi Di rumahnya Nabi Ada yang lebih parah Ngirim surat ke Nabi Mungkin anda bingung kok Bagaimana caranya Jadi lubang kuburannya Nabi SAW Itu dilempar kertas Kalau kita lagi lalai sedikit Selesai musim haji Dibersihin kuburan Nabi SAW Ditemukan kertas Bahasa Indonesia Bahasa Urdu Bahasa Inggris Bahasa Arab Isinya apa Ya Rasulullah Sembukan penyakit saya Ya Rasulullah Mudain judul saya Ya Rasulullah Mudain usaha saya Ini semua Istighata Bila Yairillah Minta tolong kepada Selain Allah ini Bagaimana caranya Saya sangat yakin Kalau Nabi SAW Hidup pasti Nabi SAW Tegur Kenapa beliau berkata Kepada sepupunya sendiri Ibn Abbas Wahai anak kecil Kalau kau minta tolong Hanya minta tolong Kepada Allah Wahai anak kecil Kalau kau punya hajat Hanya sampaikan kepada Allah Dan ketahuilah Kalau satu kau Mengingin menyusahkanmu Maka kau tidak akan Ditimpa kesusahan Kecuali yang telah Allah Catatkan untukmu Dan kalau satu kau Mengingin memberikan Padamu manfaat Tidak akan sampai padamu Kecuali yang telah Allah Catatkan untukmu Telah dicatat semua Dilahil Mahfud Pulpen yang dipakai Menulis Sudah Diangkat Dan buku sudah ditutup Sudah selesai Kering pintanya Tidak bisa lagi Berubah takdir itu Jadi tidak mungkin Nabi SAW Memerintahkan kita Untuk itu Para sahabat Tidak pernah Minta-minta Di kuburan Nabi SAW Tapi begitulah manusia Kadang-kadang tidak faham Nah ini Sama halnya tadi dengan itu Kita harus faham Teman-teman sekalian Bahwasannya Ka'bah hanya tempat tawaf Kita muliakan Sucikan tempat itu Tapi jangan ditambah-tambah Jangan banyak embel-embelnya Ini tidak boleh Teman-teman sekalian Jadi harus hati-hati Kita harus sesungguh Ikutkan dengan syariat Nabi SAW Baik kembali kepada Badan tadi Maka kata syekhnya Kalau Ka'bah Kami tidak sembah Hanya karena ada Perintah Tuhan kami Di situ Maka kami kerjakan Kalau perintah Tuhan kami Ke laut kami ke laut Kalau ke pohon kami ke pohon Tapi karena Ka'bah Kami hadap Ka'bah semua Yang kedua Ini saksi bahasan kita Allah SWT Pada saat mengharamkan Sesuatu teman-teman sekalian Ini Allah SWT Mengikutkan Sesuatu yang Memang Sesuatu yang haram Itu buruk Buat kesehatan kita Dan kalau halal Bukan cuma sekedar Allah bolehkan Tapi baik buat kita Karena Allah sebagai pencipta Lebih tahu Salah satu Subhanallah Penyebab babi diharamkan Dalam agama Islam Bukan hanya sekedar Pengharaman dari Allah Ada penelitian lain Mengatakan Kena cacing pita Yang berbahaya bagi manusia Ada beragam macam hal Yang disebutkan Ada mungkin Delapan puluh sekian Penyakit yang ada Dalam babi itu Tapi ada salah satu Yang ingin Syekh ini jelaskan Kepada plastur tadi Seluruh audiens Dan mungkin kita juga Akan dengar pada saat sekarang Kata syekhnya Ingin mempertemukan Antara hukum syari Pengharaman Dengan penemuan Teknologi tercanggih Ternyata Daging yang dikonsumsi Oleh manusia Teman-teman sekalian Itu bisa mentransfer Ya Sifat atau karakter Dari hewan yang dimakan Dagingnya Dan ini salah satu Hikmah kenapa Kita tidak boleh makan Hewan buas Karena bisa mentransfer Sifat buas itu Itu pendidikan ilminya Kata syekhnya Panitia tolong datangkan Babi tiga ekor Ayam tiga ekor Dua jantan Satu betina Dua jantan Satu betina Naikkan babi dulu Nanti babi teman-teman sekalian Punya satu sifat buruk Jadi kalau jantan Sama jantan Ingin menggauli betina Babi jantan Sama jantan Saling merangsang dulu Yang terangsang lebih dulu Itu datang Menggauli betina Kemudian dia kembali Rangsang temannya Yang jantan Untuk menggauli betina yang sama Jadi Subhanallah Orang yang biasa makan babi ini Dia sudah hilang rasa gira Kecemburuannya sudah tidak ada Mau bontak ganti pasangan Mau istrinya sama istri temannya Bontak ganti itu sudah biasa Ini makin banyak dimakan Maka makin tidak ada Sama sekali kecemburuannya Sama dengan itu Bayangkan Bahkan dia merangsang temannya Untuk gauli betina dia Sudah selesai Kata syekhnya Sudah lihat Turunkan Naikkan ayam Apa yang terjadi dengan ayam Si jantan sama jantan bersaing Begitu menang Dia memiliki si betina Dan dia tidak akan membiarkan Jantan siapapun mendekati si betina Kecuali dia sudah mati Kata syekhnya apa Ini adalah perbedaan dan perumpamaan Antara kami dengan kalian Kalian seperti babi itu Kami seperti ayam itu Kami dalam islam Punya mahram namanya Ibu Saudari Istri Anak Tidak boleh sembarangan Orang pegang Orang lihat Ada tempatnya Ada syaratnya Nikah dengan cara baik-baik Datangkan mahar Saksi Ada wali Ada macam-macam Baru bisa Kalau enggak boleh Maka terjawablah Kasus sektari Jadi Allah sementara Kalau mengharamkan Pasti ada manfaatnya Teman-teman sekalian Jadi kita tinggalkan saja Cuma kita orang beriman ini Karena tidak mengadakan penelitian Kita cuma jalankan Tapi itu hal yang sudah cukup Sebenarnya Oh Allah Oh Allah Oh Allah Oh Allah Oh Allah